Intro Selamat datang di channel Tivosi Inter Milan Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan Jika Anda mengaku Interisti silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar Forza Inter Kemarin Inter tidak hanya disibukan dengan peresmian logo baru klub Namun kemarin juga digelar pertemuan Dewan Direksi Klub untuk membahas laporan keuangan klub di semester pertama musim 2020-2021 Menurut laporan ANSA, Inter menelan kerugian 62,7 juta euro di 6 bulan pertama musim ini Yaitu dari 1 Juli hingga 31 Desember 2020 Berbanding kerugian 32,7 juta euro saja yang dicatatkan klub di periode yang sama pada tahun lalu Kerugian ini mayoritas disebabkan oleh pandemi COVID-19 Di mana pihak klub tidak mengantongi speser pun pundi-pundi dari lagakandang Karena pertandingan yang digelar tanpa penonton Kemudian semua juga dipengaruhi kenaikan beban gaji klub Namun demikian, ANSA menegaskan Jika Suning memberi jaminan akan terus memberi dukungan finansial untuk tim ini Barcelona kembali dikaitkan untuk kembali mencoba memboyong penyerang Inter Milan Lautaro Martinez Yang memiliki klausuluk lepasan sebesar 111 juta euro Ketertarikan Barcelona terhadap penyerang asal Argentina ini bukan lagi sebuah rahasia Mereka sudah mencoba memboyong sang pemain pada musim panas lalu Namun gagal karena kubu Barcelona tak mampu menyanggupi tuntutan harga yang diminta Inter Milan Menurut laporan dari Spanyol melalui RAC1 Mengabarkan jika Barcelona siap kembali mencoba musim panas mendatang Untuk memboyong El Toro Andai mereka gagal mendapatkan target utama mereka Erling Haaland Lautaro masih menjadi opsi valid bagi pelatih Ronald Koeman Barcelona berhadap situasi keuangan Inter yang kurang membahagiakan Mampu menggoda kubu Labenea Mata untuk mau mengorbankan salah satu aset penting mereka Inter Milan kedatangan penantang yang siap memperbutkan Nikola Maksimovic musim depan Back milik Napoli ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang Dan sejauh ini tak ada tanda-tanda sang pemain siap menandatangani kontrak baru Laporan dari Kalsiomercato.com mengabarkan jika agen dari Maksimovic, Fali Ramadhani Sudah mulai mempelajari berbagai kemungkinan dan sudah menjalani kontrak dengan Inter Milan Melihat potensi kliennya berlabuh di San Siro AS Roma melalui direktur mereka Tiago Pinto yang langsung menemui agen Maksimovic untuk meyakinkannya memilih mereka Pemain 29 tahun ini total mencatatkan 98 laga kompetitif bersama skuad Genaro Gattuso Sergio Aguero sudah mengumumkan jika dirinya akan meninggalkan Manchester City akhir musim nanti Menyusul kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang Ada banyak tim yang siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang akan menginjak usia 33 tahun pada Juni mendatang Laporan dari Perancis melalui Food Mercato menyebutkan jika agen dari Aguero sudah mengantoni 5 proposal saat ini Yakni dari Inter, Barcelona, Chelsea, PSG, serta Manchester United Sementara kabar dari ESPN menyebutkan ada Juventus dan Paris Saint-Germain dalam persaingan Sementara dari Kabal Spanyol menyebutkan Barcelona tidak ikut dalam persaingan Karena pelatih Ronald Koeman merasa Aguero tidak cocok dengan timnya Aguero sendiri musim ini baru tampil di 14 laga di semua kompetisi dengan mengemas 3 gol saja Ia lebih sering menepi karena cedera dan juga sempat terpapar COVID-19